Buk jangan pesimis, Thomas. Besok, Pak Mahbub dan Bu Mahbub itu ikut. Terus kita ke keluarganya Vivi dulu di Kudus, sebelum kita mengantarkan Sarah ke pesantrennya di Krandon. Gitu. Rumah kita seperti ketibaan dua-dua yang jatuhannya, Bu. Buk Husna dilamar seorang ustadz lulusan India. Mas Azam dilirik dokter, first graduate. Hebat, kan, Bu? Alhamdulillah. Insya Allah. Kamu kan bisa general check-up lagi di sini. Kalau kamu benar-benar tidak pernah melakukan zina, tidak mungkin kamu tertular virus HIV. Logikanya kan begitu. Kata petugas medis di Cairo, mungkin saja Miss Italiana menyuntikkan virus itu ke dalam tubuh saya. Itulah yang ayah sesalkan, Furkon. Kenapa kamu percaya begitu saja dengan satu lep? Tidak ada ruginya, kan? Kalau kamu periksa sekali atau dua kali lagi. Saya tidak ingin tersisa lagi, ya. Mental saya sudah hancur saat di Cairo. Kamu sudah yakin dengan penyakitmu? Nah, kenapa kamu melamar dan menikahi anak orang? Sebelum musibah itu, saya sudah terlanjur menghitbah Ana Leopaleknya di Cairo. Jadi, semuanya saya teruskan demi menjaga harga diri keluarga kita, ya. Harga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya Allah, Pak Le. Bu Le. Mari, mari. Bapak ibumu mana, Vi? Kebetulan sedang pergi. Ada acara pertemuan alumni haji. Oh, ya tidak apa sih. Kenalin, ini tetangga Pak Le, Bu Malik Katun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini putra-putrinya, Husna, Sarah, Leah. Yang belakang ini, Mas Azam. Kebetulan mereka mau mengantar Sarah ke pesantren Klandon. Pak Le pas mau kesini, jadi ya bareng. Oh, jadi begitu. Mari mau gue duduk dulu. Mari, mari. Mari, mari. Duduk, duduk. Ini kue buatan ibu. Walah, repot-repot. Terima kasih, ya. Kalau begitu, saya ke belakang dulu sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Ya itu anaknya yang diceritakan sama Pak Le. Calon Kiai Mumpuni, Mulusan Al-Azhar. Gimana menurutmu? Sekilasih, Vivi cocok boleh. Tapi tergantung dianya mau atau tidak. Kalau bapak dan ibu sih sudah menyerahkan masalah asyawan suami sama Vivi. Mudah-mudahan, ya. Ya. Langkah pertama ku berkata diri Apa aku layak untuk engkau? Langkah kedua ku berdoa Semoga kau juga mau kepadaku Nanti kalau ada break syuting aku mau bikin kejutan buat ibunya Asam. Sebagai orang tua Al-Fiyanah, kami merasa tidak keberatan. Malah bahagia dan gembira sekali. Masalah jawabannya. Langsung saya serahkan kepada anak saya untuk menerima atau menolak lamaran Asam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho Allah lamaran Mas Khairul Azam saya terima. Alhamdulillah. Kalau disetujui saya ingin akad nikahnya bulan depan dilaksanakan di Masjid Akso Menara Kudus. Malamnya langsung resepsi di rumah ini. Dek, undangan buat Mbak Ana dan Kak Piai Lutfi sudah dikirim kan? Sudah, tinggal teman-temannya Mbak Husna. Kalau temannya Mas Azam kan sedikit. Walimahnya Husna sama cukuran pernikahanmu tuh rencananya kan ada ceramah. Siapa ya Azam enaknya? Pak Mabuk saja kan bisa, Bu. Pak Mabuk kan sudah Bu E minta bicara mewakili keluarga. Masa beliau lagi yang memberitahu Ziah? Cari yang lainnya gitu loh, Zam. Yang berbobot gitu. Bagaimana kalau pakai Lutfi? Nah, itu boleh itu. Yuk kita menghadap beliau sekarang. Sekarang? Kapan lagi? Acaranya kan seminggu lagi. Sudah nggak ada waktu. Ayo berangkat, Bu E. Masih hujan. Bu, nanti sore saja. Ya, mobilnya Mas Azam kan sedang dipinjamkan Pak Imo ngantar ibunya ke rumah sakit. Dan motor Husna juga sedang diservis. Atau biar Mas Azam sendiri saja yang ke sana. Eh, kita itu harus menghormati Pak Kiai. Jadi Bu E sendiri yang harus menghadap. Sudah berangkat sekarang, mumpung ada waktu. Ada motor Pak Imo kan? Hujan cuma hujan naik reja kok. Reja sujan kan? Nanti Bu E sakit loh. Insya Allah, enggak. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu. Kehujan-hujanan sih, Bu. Kenapa nggak menunggu kalau sudah terang saja? Bu E ini, kalau sudah punya temauan, badai pun akan diterjang. Kalau perlu gunung dipindahkan. Monggo-monggo mas, silahkan. Pak Kiai-nya ada nih. Ada, ada, Bu. Nanti saya susul, Bu. Sebentar ya, Bu. Mas, saya berita obat dulu. Aku tuh kalau melihat nenek anak, kayak ketemu anak sendiri. Kok ada yang perempuan kayak gitu? Wes ayu, alus si San. Insya Allah menantu ibu, si Vivi juga halus. Bahkan nanti, Azzam bikin lebih halus dari anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Sudah lama. Baru saja sampai, Pak Kiai. Pak Kiai. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini, Pak Kiai. Walimatullahi wabarakatuh. Walimatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rencananya akan dibarengkan dengan syukuran pernikahan azam. Yang nikahnya empat hari sebelumnya dikudus. Rencananya di acara itu akan ada tausaha singkat. Dan kami mohon perkenan Pak Kiai yang memberikan moedah asananya. Jangan saya, Sam. Coba Kiai kamar gelangku. Itu ceramanya enak. Cukup menggalang. Dan tidak banyak guion. Kalau saya. Saya merasa tidak pantas. Maaf. Kami mohon sekali, Pak Kiai. Hujan-hujan saya sudah kaksa datang kemari. Kami sangat memohon. Sekali lagi saya katakan. Saya tidak bisa. Maaf. Kami mohon sekali, Pak Kiai. Kami sangat memohon sekali. Kami. Kami. Abah kau sampai hati. Menolak permintaan.